Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica hari ini aku ingin berbagi resep cemilan yang enak dan cantik banget buatnya gampang cocok untuk seguhannya langkah pertama siapkan mangkuk yang bersih kemudian siapkan 20 sendok makan terigu atau setara dengan 200 gram ya ini persendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres jadi cembung biasa aja masukkan 20 sendok makan selamat menikmati kemudian kita masukkan satu sendok makan tepung maizena atau 10 gram langkah berikutnya kita masukkan garam sebanyak seperempat sendok teh kita tambahkan garam agar lebih gurih ya selanjutnya kita masukkan baking powder saya gunakan yang merek Hercules atau yang double acting jika tidak ada bisa pakai yang lainnya aja atau yang biasa masukkan sebanyak setengah sendok teh kemudian semua bahan kering atau tepung-tepungannya kita aduk rata kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya kita langsung aja masukkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan ya bisa disesuaikan dengan selera jika suka mani silahkan ditambahkan dan jika kurang suka mani silahkan dikurangkan ya ini setara dengan 150 gram buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan terima kasih langkah selanjutnya saya mau masukkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh ya boleh diganti dengan yang bubuk aja kalau nggak ada atau kalau memang nggak ada bisa diskip ya tapi fungsi dari vanila ini untuk menyamarkan atau menghilangkan bauan pada telurnya sekarang kita pecahkan telur ayam ukuran sedang pastikan masih segar dan juga suhu ruangan jadi jangan masukkan ke dalam kulkas ya sebelumnya tangan saya juga udah dicuci ya kita pecahkan sebanyak 4 butir telur ayam kemudian kita masukkan SP sebanyak 1 sendok teh nah bisa diganti dengan emulsifier yang lain seperti TBM ataupun Novalet kemudian semua bahan ini akan kita campur kita kocok menjadi satu sampai putih kental dan berjejak ini mulai kita mixer pastikan dengan kecepatan paling tinggi sampai putih kental berjejak menggunakan suyo perhatikan selamat mengepun untuk menjadi kastraden pasang di keluarat p 37cm Nah kita mixer sampai putih kental berjejak seperti ini ya Jejaknya gak gampang hilang tuh Masih kaku ya Tapi tidak terlalu kaku banget atau kental Ini udah pas Selanjutnya akan kita ayak bahan kering yang udah kita campur tadi Tujuan kita ayak agar tidak ada yang bergerindil ya Dibagi menjadi 2-3 tahapan Oke yang bergerindil bisa dibuang Setelah sudah selesai kita ayak Kita langsung aja masukkan santan sebanyak 150 ml Boleh menggunakan santan kara yang dilarutkan dengan air Atau menggunakan santan murni dari kelapa asli Lanjut sekarang akan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah Nah kita mixernya jangan lebih dari 1 menit ya Kalau bisa 30 detik lebih bagus Jangan terlalu lama karena akan turun adonannya atau menjadi bantet Ini mixernya kita lepas lalu kita aduk dengan bantuan spatula aja Nah teman-teman ini akan kita aduk Aduk lipat ya Tuh tekstur adonannya bagus banget Sangat lembut Nah kita pastikan apakah masih ada yang bergerindil Ataupun masih ada yang belum rata atau tidak Dengan cara diaduk balik atau aduk lipat Seperti ini pelan-pelan aja Jangan terlalu kuat supaya adonannya gak kempes Oke semua udah tercampur rata Sekarang akan kita pisahkan ya teman-teman sedikit adonannya Nah sekarang saya ambil 3 mangkuk kecil Kemudian per mangkuk kita ambil sebanyak 1-2 sendok makan adonan Gak usah terlalu banyak ya 1,5 sendok makan aja udah cukup sebenarnya Setelah itu akan kita beri warna ya Satu saya akan berikan pasta pandan Kemudian satu diberikan warna orange Kemudian satunya lagi diberikan warna pink Masing-masing udah saya berikan beberapa tetes ya Untuk warna pink saya berikan warna merah sedikit aja Supaya warnanya pink gak terlalu tua Tuh jadi tekstur adonannya seperti ini teman-teman Cantik banget kan Diaduk sampai rata Jika sudah rata Kita langsung aduk lagi bahan yang lainnya Kalau kurang silahkan ditambah Satunya lagi yang warna orange Boleh diganti ya warnanya sesuai selera aja yang kalian suka Tidak perlu sama Jika semua sudah rata Masing-masing kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya Sekarang kita siapkan Wadah ataupun loyang yang udah kita oleh dengan margarin secukupnya Kemudian langsung aja ya Kita aduk dulu sebentar adonannya Kita tuangkan adonan yang berwarna putih terlebih dahulu Nah kalau mau diwarnai dengan pasta coklat Atau rasa coklat silahkan ya Boleh banget Ini kita tuangkan semuanya aja Pas banget ya Ini saya tuangkan ke loyang ukuran 20 cm Boleh juga 18 cm ya Kalau mau Selanjutnya kita ambil tusuk sate Untuk membuang udaranya kita kelilingin seperti ini ya Boleh juga dihentak-hentakan Setelah sudah kita akan berikan motif ya teman-teman Menggunakan warna-warni yang tadi udah kita buat Langsung aja kita semprotkan Nah seperti ini kurang lebih lebarnya Secara bergantian ya Terima kasih telah menonton Jika sudah sekarang ambil tusuk sate yang baru Kemudian langsung aja dibuat motif Dengan cara dikelilingin seperti ini ya Supaya cantik dan unik Jika sudah seperti ini Dihentakan beberapa kali Lalu kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Kukus selama 35 menit atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusan Dialaskan dengan serbet Langsung aja kita tata di kukusan ya Nah ini udah matang Sangat empuk dan wangi Ini langsung aja ya Kita diamkan terlebih dahulu Sebentar beberapa saat atau beberapa menit Lalu kita keluarkan dari loyang Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Setelah kita keluarkan Cantik banget super menul-menul tuh Nah ini langsung aja dipotong-potong Sesuai selera masih-masih Empuk banget seperti kapas Dijamin nanti seret ya Boleh ditunggu hingga hangat ya Kalau nggak mau beremah Tapi ini masih hangat Jadi agak beremah dan sedikit hancur Tapi nggak masalah Ini udah boleh kita sajikan tuh Super ampuk banget Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Selamat mencoba Sampai jumpa